Jadi teman-teman masih ada 15 ekor Kalau yang minat yang seperti ini Buruan teman-teman Karena yang metallic lalu Ekornya bagus, badannya bagus Kepalanya bagus, agak jarang sih Kadang gini Yang metallic, metallic sekali Lebih dari ini Halo, kembali lagi bersama saya Eric Dari reformasi lakotik spesialis Arvanas Perenco Masih cepat di jasa Masih di Toko ya Bukan lapak lagi Bukan lapak, jangan-jangan lapak Toko dong Tinggal teman-teman Apa ya, track aja di Sisi reformasi lakotik Dan perlindungan kita kedatangan ikan lagi Kalau gak ada pengikan kita online Malas nontonnya Sekarang kedatangan ikan yang Mulai bilang, saya ses yang laris lah Larisnya itu dari size-size 16 lah Kalau yang kecil saya agak jarang Sekarang dari 16 sampai 30-an Itu size yang paling banyak eliminati Nah, salah satu partayan yang baru dateng Kemarin ya, kemarin Terus nanti kita akan konten juga Yang baru dateng hari ini Kemarin dengan hari ini ada Dateng dua bok-dua bok lah Yang hari ini ada yang 35 cm Dan lumayan murah Size-nya Speknya lumayan bagus juga Yang sekarang mau kita konten ini Yang apa ya, Om Culik Yang size-nya berapa deh 18 sampai 21 Ekornya merah-merah Kita langsung aja Om Culik Ini ada yang udah bawa-bawa plastik Nah, itu dia Dia akan kirim ke seller yang ada di Bekasi Bekasi loh? Iya, Bekasi Ada Jangan sebut nama gak enak Iya, iya, iya Kita gini, teman-teman Kadang seller, sesama seller itu Kita masih ada lah kerjasama Kerjasama gitu bentuknya Contoh misalkan ada ikan partai yang besar Contoh ada 40 ekor, 50 ekor, 60 ekor Kalau untuk satu orang makan semua di partai itu Kadang kan agak repot ya Nanti ikannya mau jual agak lama Tapi biasa bisa sharing Untuk ngambil partai yang gitu Nah, termasuk salah satu yang ini Saya sudah ambil Dan dia butuh setengahnya Yaudah, saya bagi setengahnya gitu Berarti datang berapa ekor, Bos? Yang ini 30 30 ekor masih ngumpul-ngumpul di situ Cuma saya keluarin dulu ya Marin ya ini ya? Hmm? Marin Ini ikan baru, masih kayak gitu biasa Masih ini belum begitu settle Coba keluar-luar Ekornya merah-merah semua Isi mewah Badan ini termasuk yang tebel loh Isi mewah Ya, makin kemarin memang kan Bos Erick sendiri kan Bener-bener jaga kualitas banget Soalnya kalau ikan-ikan kecil yang biasa-biasa Sudah banyak Sudah banyak Di lapangan juga banyak Dan harga itu gak karu-karuan Dan saya rasa juga Kalau teman-teman punya ikan Ya, cuma sekedar arwahnya super Lalu nanti udah gede Ntar lihat punya temannya Loh, kok punya temannya agak bagus Nambah ikan lagi Nambah ikan lagi Itu repot Kalau di rumah ada spesial apa Setuju Kalau untuk ikan-ikan kayak gini Saya rasa Kalau temannya sudah punya Ntar kalau di luar Dilihat ikan arwana Mungkin gak akan berasa Arwana dia sendiri Kalah dengan punya orang Nah, artinya ikan ini Ada standar-standarnya Ada yang standar biasa Ada yang standar standar menengah Ada yang bagus Bagus sekali kan Begitu Nah, ini yang boleh dibilang Yang di tengah-tengah Menengah Menengah Tengah Biasa yang saya Apa Dikolongkan dengan Bahasa saya itu Premium Seperti bensin Oh, iya bener Yang ini mungkin bahkan 22 cm ada tuh Yang paling gedenya Yang paling kecilnya Ini dia Di depan kita 18 ya Random banget Random banget Nah, terus gini Ini kan 15 sudah diangkut Ini asal cabut Apa memang dipilih Asal cabut aja Kurang lebih Speknya sama Kurang lebih Iya sih Besar kecil aja Cuma besar kecil aja Dan saya udah lama loh Gak, gak, apa ya Gak bilang Metallic, metalic, metalic ya Nah, ini kebetulan Metallicnya sampai punggung loh Kebetulan Iya Iya Metallicnya sampai punggung Terus dayung Lumayan panjang Kepala Manis lah Ngendok Terus ekornya ini merah Ada juga kan Anakan ikan yang saya share segini Masih belum terlalu merah Tapi bukan berarti Gak bisa merah Bisa-bisa aja Kalau namanya super egg Sampai waktunya Sampai usianya dia Kalau Sudah mau merah Ya merah Kayak gitu Tapi kalau Misalkan ada juga ikan Yang udah 35 cm 40 cm Dia belum menunjukkan ring-ringnya Gitu ya Kalau kita tanning Biasanya agak lama loh Tapi kalau yang udah 30 cm Ringnya sudah ada Udah cemongan Sedirinya Sebelum tanning Artinya dia udah Mulai-mulai siap Kita tanning Mungkin agak cepat Gitu Nah, tapi balik lagi Ke ikan ini Dengan ekor yang warnanya Seperti ini Tentunya kalau misalkan Dia sudah merah Lebih enak Dilihat Boga-boga aja Satu badan itu Warna di badan Dengan ekor itu sama Jadinya warna itu Satu seri Jadinya Tentu ini Kalau ini Saya rasa bagus lah Karena metaliknya ini Signing banget Untuk merahnya Enggak Apa ya Cepat lambat sih Tergantung ikan Tergantung kesiapannya Tapi kalau setelah Merah Dengan yang metallic Signing-signing Kayak ini Tentunya akan lebih terang Warna merahnya Tidak terlalu Pusam Ada yang bentuknya kan Pusam Ada yang Merahnya terang Bahkan-bahkan ikan ini Udah kelihatan Dari kecil Kelihatan Jadi kalau bisa Misalkan Gen Apa dunduk aja keli Om ya Oh yoi dong Mau bungkus-bungkus aja Kalau gen Merahnya Kuat seperti ini Apakah memang Indukannya Ya memang Pasti dari Indukan Indukan Tapi kalau Indukannya Ini saya Dapat info Dari Beberapa petani Di Kalimantan Tapi kalau Kebenarannya Sampai Gimana-gimana Saya nggak bisa Buktiin Karena saya Mendapat Ketiko Seperti itu aja Kalau misalkan Indukan betina Pada saat Genong telur Kalau lebih banyak Makan udang Tentu Anaknya itu Akan terlihat Ekornya Lebih merah Makan-terlihat Nah Kebanding Kalau ikan Makan-makan Yang pakan-makan Contoh Mungkin Jangkrik Atau Podok Untuk diwarna Ekornya Masih Bagusan Yang Makan udang Katanya Dari Dari Proses telur Itu Memang Sudah diperhatikan Makannya Proses telur Jadi Bukan Ikan itu Sudah keluar Sudah jadi Telur Sudah keluar Bukan Masih Indukan betinanya Lebih sering Dikasih makan udang Lain Pilih Dia yang deket Sudah langsung Jebret Jebret Keluar Masuk Keluar Masuk Ini Topic Topic Ini Sudah Setan Lebih Di sini Sudah Pandai Milikan Sudah 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 Kasih makan Ikan Ini Yang Ngurus Kasih makan Ikan Ini Gak Gampang Butuh Pengalaman Juga Butuh Kepekaan Juga Kadang Ikan Kalau Kegendutan Kita Mesti Kurangin Kurusan Kita Mesti Tambahin Dan Pakan Apa Yang Lebih Baik Untuk Ikan Ikan Model Model Seperti Gini Terus Yang Agak Kurus Harus Dikasih Pakan Apa Yang Yang Kegendutan Harus Pakan Apa Itu Beda-beda Tapi Kalau Saya Cerita Satu-satu Ini Bukan Sesinya Kalau Teman Butuh Info-info Seperti Itu Boleh Nanti Apa Jafri Aja Jafri Aja Di Nomor Whatsapp Saya Atau Nanti Saya Kasih Nomor Telepon Mas 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 Sopi Itu Langsung Semua Enggak 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 Langsung 15 Nanti Enggak Langsung Enggak Langsung Tapi Diitung Lagi Mas Keluarnya Diitung Lagi Jadi Teman Masih Ada 15 Ekor Kalau Yang Seperti Ini Buruan Karena Yang Metallic Lalu Ekor Bagus Badannya Bagus Kepalanya Bagus Agak Jarang Kadang Gini Yang Metallic Metallic Sekali Lebih Dari Ini Yang Lebih Sining Lagi Ada Ada Tapi Ketemunya Ekor Yang Cik Terus Ketemu Ekor Yang Gede Dayunya Yang Pendek Terus Ketemu Sining Udah Dayung Panjang Ekor Gede Kepalanya Biasa Aja Nah Mau Ketemu Yang Sudah Kompak Kayak Gitu Semua Dapet Jarang Jarang Dan Harganya Lumayan Kalau Ditanya Harga Ini Berapa Ini 3,5 3,5 Jangan Tawar Lagi Karton Ikan Kecil Jujur Disini Kita Ada Standard Untuk Buka Harganya Paling Ikan Kecil Kita Ambil Dikit Dikit Padang Padangan Cukup Beli Yang Gitu Terus Teman Teman Kalau Mau Cari Yang Size Agak Baby Yang Di Bawa Ini Ada Tiga Yang Size 16 17 Oble Di Teng Atas Nah Mungkin Kita Skill Dikit Aja Sih Boleh Boleh Berbahas Lagi Di Satu Konten Lain Ya Betul 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 Jadi Ini Kan Datangnya Kemarin Sudah Agak Enak Kemarin Mumpul Aja Kemarin Tanggal Iya Kemarin Berapa Sih Tanggal Berapa Sekarang 19 Berarti 19 Dan Ini Akan Kita Upload Hari Ini Nanti Akan Kita Spill Ada Yang Kecil Juga Mungkin Ya Tadi Kan Disampaikan Oleh Bos Selik Bahwa Size Size Seperti Ini Relatif Lebih Terjangkau Dan Terlaris Ini Kebayang Bro Ini Kalau Size Sudah 25 30 Centi Speknya Kayak Begini Nah Itu Kembali Kualitas Ada Harga Ada Rupa Jadi Yang Bilang Arowana Itu Sekarang Harganya Jatuh Banget Ya Tengah Kualitas Sedul Harga Arowana Ada Yang Terkentu Ada Yang Sekarang Murah Murah Sekali Ya Kalau Kayak Gitu Kita Kalau Ada Permintaan Kita Bisa Dateng Juga Tengah Cuman Saya Lebih Suka Main Ikan Yang Kalau Misalkan Yang Lebih Upgrade Intinya Kalau Temen Punya Yang Biasa Terus Beli Yang Dari Sini Nanti Temen Temen Akan Berasa Ini Jauh Lebih Baik Kalau Temen Bandingkan Ikan Yang Ada Di Luaran Yang Gak Berasa Kalah Itu Udah Berasa Lebih Puas Kalau Yang Kayak Gini Saya Pribadi Kalau Misalkan Dulunya Saya Pernah Punya Ikan Saya Ambil Dari Sekitaran Sini Juga Awal Kecil Juga Karena Murah Sampai Sekarang Saya Gak Jual Cuman Waktu Itu Cuma Berasa Ada Yang Seperet Aja Akhirnya Setelah Udah Banyak Temen Yang Main Atau Punya Saya Biasa Saya Tambahkan Sedikit Lagi Karena Ini Berhubung Ikan Kecil Temen Ini Perlu Diperhatikan Kalau Temen Yang Sudah Mendapatkan Kiriman Itu Sampai Ke rumah Jangan Langsung Bawa Pulang Lamping Dibuka Plastik Kita Tuang Ikannya Ke Aquarium Karena Air Saya Disini Dengan Airi Temen Temen Pasti Berbeda Dari Suhu Dari Parameternya Pasti Berbeda Temen Perlu Lakukan Layan Oplos Sama Aklimasi Nah Ini Sudah Umum Cuma Saya Sampaikan Lagi Barangkali Nanti Temen Temen Ada Yang Baru Main Ikan Arwana Ini Beda Dengan Ikan Ikan Kias Lain Saya Saya Tau Kofi Ada Di Aklimasi Atau Di Tapi Ini Wajib Di Oplos Sama Di Aklimasi Nah Bagaimana Caranya Kalau Ini Paket Udah Sampai Unboxing Unboxing Bikin Video Tampak Tidak Supaya Nantikan Temen Tetap Aktifkan Garansinya Itu Kalau Tanpa Video Unboxing Tau Nanti Setelah Buka Ikan Kenapa Kenapa Itu Diluar Tanggung jawab Kami Tapi Kalau Misalnya Temen Ada Video Sebelum Buka Buka Sampai Buka Lakbannya Keluarkan Ikannya Angkat Kalau Ikannya Kenapa Kenapa Itu Menjadi Tanggung jawab Perjual Nah Setelah Itu Plastik Ini Kita Dengan Ikat Ikat Kita Cemplungin Ke Air Kita Rendem Kita Rendem Disitu Bisa Langsung Kita Buka Plastik Masukin Air Yang Ada Di Aquarium Itu Ke Plastik Nah 30% 30% Dari Air Yang Ada Di Plastik Contoh Di Plastik Itu Ada 3 Liter Artinya Buka Plastik Itu Sambil Direndem Di Dalam Aquarium Masukin Satu Liter Dalam Kebenaran Ikat Kembali Terendem Sampai 5 Menit 10 Menit Supaya Menyamakan Seluruh Dan Air Yang Kita Masukin Dari Aquarium Teman Teman Plastik Yang Saya Kirim Sudah Mulai Sedikit Sedikit Mereka Tercampur Tercampur Setelah Itu Buka Lagi Setelah 5 Atau 10 Menit Itu Buka Lagi Kita Masukin Air 1 Liter Masuk Ke Dalam Kan Gitu Tapi Kalau Air Yang Ada Di Plastik Kepenuhan Teman Tuang Keluar Aja Ke Aquarium Tapi Tetap Masih Ada Air Di Dalam Plastik Kita Masukin Air Yang Ada Di Plastik Itu Sebenarnya Ikat Lagi Lakukan Beberapa Kali Sampai Minimal Satu Banding Satu Artinya Kalau Di Plastik Itu Air Air Yang Ada 3 Liter Air Yang Dari Aquarium Kita Masukin Ke Plastik Tetap Secara Renem Kita Akan Tuang Sendiri Itu Cara Aklimasi Sama Opos Yang Kita Lakukan Tapi Kalau Teman Ada Cara Yang Lebih Baik Gak Apa Tapi Yang Jangan Dituang Ini Bukan Ikan Cana Nanti Setelah Dituang Ikan Yang Tadi Teman Tunggu Tunggu Dateng Dateng Mungkak Mungkak Besok Udah Gak Ada Ikan Lagi Kita Bukan Seneng Teman Memang Nanti Mungkin Akan Cari Ikan Lagi Tapi Itu Bukan Harapan Nami Kami Lebih Seneng Kalau Teman Beli Ikan Lalu Teman Tuan Bangga Dengan Ikan Itu Seneng Dengan Ikan Itu Suka Dengan Ikan Itu Saya Lebih Bangga Disitu Oke Mungkin Sekian Dulu Video Kali Semoga Beropat Semangat Merawat Ikannya Dan Sampai Jumpa Di Video Berikut Bye Bye Bye